Aglonema, aglonema, indah daunnya, semua orang suka kecuali yang tidak Hey sob, hari disini dan sobat disana, meski jarak kita jauh tapi kita masih bisa saling berbagi ya Sobat sekalian, aglonema itu salah satu keluarga aroid yang sangat populer untuk dijadikan sebagai tanaman hias ya sobat sekalian Siapa sih yang gak kenal aglonema? Nah aglonema itu ketika masih single plan seperti ini, bagus sih Tetapi ketika sudah sangat rimbun seperti ini, semakin bagus ya Kalau Fahri secara pribadi sih lebih suka yang rimbun ya dibandingkan yang single plan Tapi untuk aglonema tertentu memang untuk mendapatkan single plan pun harganya cukup tinggi apalagi yang rimbun seperti ini Nah kali ini Fahri akan bagi tips Bagaimana supaya aglonema sobat sekalian itu bisa rimbun seperti ini Baik itu secara sabar dan juga secara instan Sobat penasaran, ikutin Fahri terus ya Oke sobat sekalian, aglonema itu banyak diminati karena memang coraknya dan juga warnanya itu sangat variatif ya Mulai dari warna hijau putih, ada pink, merah, kuning dan juga masih banyak lagi sobat sekalian Jadi selain kaladium, aglonema ini juga termasuk keluarga aroid yang warnanya dan juga coraknya sangat variatif Sehingga banyak yang suka dengan aglonema kecuali yang tidak ya Kemudian pertanyaannya berapa lama sih dari single plan ini sampai rimbun seperti ini waktu yang dibutuhkan Ya cukup gak terlalu lama sih, hanya bertahun-tahun ya Fahri gak akan sebutkan karena nanti kalau dibayangin nanti jadi kesannya lama banget Tetapi aglonema yang rimbun seperti ini itu awalnya dari yang single seperti ini Awalnya hanya dari aglonema yang satu pohon Nah bagaimana supaya cepat rimbun Oke Fahri akan kasih tipsnya ya Ini juga aglonema pikroy atau lui Kalau orang-orang sini bilang lui Ini meskipun aglonema yang udah banyak orang punya Dan bisa dikatakan sebagai aglonema sejuta umat lah malah ya Tetapi kalau rimbun seperti ini pun cukup mempesona ya Dan sering sekali yang datang ke nurseri Fahri Orchid ini Menanyakan harga untuk aglonema yang rumpun-rumpun ini Meskipun aglonema yang sejuta umat Tapi kalau rumpun itu akan menjadi nilai tambah Berbeda lagi ketika melihat suksom Nah suksom single plan pun sudah cukup bagus Apalagi nanti kalau rimbun Oke Pada dasarnya aglonema Yang rimbun ini dulu awalnya juga dari single plan seperti ini Nah single plan ini sebenarnya dia bisa beranak sobat sekalian Ini contohnya yang belum Fahri potong pun Dia bisa beranak banyak nih Asalkan dia sudah dewasa Dia akan memproduksi banyak anak Karena memang batangnya udah panjang ya Ini juga untuk yang legasi Legasi merah nih Ini juga keluar anaknya Satu dua tiga Meskipun tidak kita rangsang untuk Dia memproduksi anak Dia tetap bisa beranak Tetapi butuhkan waktu yang lama Nah untuk mempercepat Merangsang pertumbuhan anak Sobat Perlu potong batang utama nih sobat sekalian Ini sebenarnya udah mau beranak nih ya Tapi kalau kita nggak potong bagian atasnya sini Induknya Jadi dia nanti akan lama untuk tumbuh tunasnya Nah supaya dia terangsang untuk keluar anakannya Kita potong sobat sekalian disini Bismillahirrahmanirrahim Kita potong seperti ini Bagian atas ini bisa kita tanam lagi Meskipun belum ada akar Untuk amannya sobat bisa taruh di air Atau water propagation Atau langsung ditanam di media nggak masalah Asalkan medianya yang bagus Yang steril bersih Dan tidak asam Nah bonggol yang tadi dipotong ini Dia akan terangsang untuk keluar anak Setelah beberapa minggu Nanti akan kelihatan Calon anakan yang seperti Kuku-kuku itu ya Jalu-jalu Kalau orang sini bilangnya jalu Nah Ini nanti akan merangsang untuk Dia beranak Ini juga Fahri akan potong Supaya anaknya ini nanti cepat besar Induknya ini nanti Fahri tanam lagi Bismillahirrahmanirrahim Kok berani sih potong tanpa akar Nggak masalah ya Asalkan kita nanamnya nanti benar Asalkan kita nanamnya nanti benar Medianya bagus Kalau lebih aman pakai Media Air Atau pakai moss Itu lebih aman Atau bisa pakai rockwool yang biasa Untuk hidroponik Itu juga bisa Ini pun nanti sebenarnya bisa dicacah-cacah lagi Tapi Fahri Kali ini untuk fokus ke Membentuk rumpunan Jadi Ini akan dijelaskan di video lain Nah ini bisa kita tanam lagi Nah Agronema yang rumpun seperti ini Dia nanti anakannya ini Akan tumbuh besar-besar Sehingga membentuk rumpun Ini juga Nanti bisa dipotong disini Atau dibiarin juga Nggak masalah Cuman anakannya ini Akan lebih cepat gede Ketika kita potong Induk utamanya Sobat sekalian Bagaimana kalau yang ini Ini masih terlalu muda Sobat sekalian Batangnya masih pendek Jadi kalau kita potong Anakannya belum terlalu banyak Paling cuman 2-3 gitu ya Tapi kalau yang batangnya Udah tua Udah panjang seperti ini Nah ini nanti Anakannya bisa banyak Seperti ini Bisa 10 bahkan ya 15 gitu Karena ruasnya udah banyak Itu cara untuk Yang setadinya single plant Merangsang supaya Menjadi rumpun Nah bagaimana Merawat agronema yang rumpun ini Apa media yang digunakan Fahri Horcit menggunakan Media sekam fermentasi Di video sebelumnya Fahri pernah Menjelaskan media Campuran untuk agronema Ada beberapa versi Ada yang menggunakan Campuran sekam bakar Nah kalau Fahri Itu saat ini Menghindari Menggunakan sekam bakar Kenapa? Karena pengalaman Fahri Menggunakan sekam bakar itu Nanti medianya cepat asam Karena Kalau di Fahri Orchid ini Banyakan agronemanya Terkena hujan Jadi Kalau menggunakan sekam bakar Itu nanti lebih Cepat Untuk asam Jadi Fahri Lebih Menggunakan sekam fermentasi Nah untuk Sekam fermentasi itu Campurannya apa? Jadi Fahri sudah jelaskan Di video sebelumnya Media sekam fermentasi itu Campurannya ada Vulcanic soil atau pasir malang Kemudian ada sekam mentah Kemudian ada Kupuk kandang Bisa juga ditambah Andam Bisa juga ditambah Kaliandra Nah itu nanti kita campur Kemudian kita fermentasi Jadinya sekam fermentasi Nah untuk tanaman Yang ngerimbun seperti ini Apakah Harus Sering direpoting Atau ganti media Nah di Fahri Orchid Biasanya Tahapan Untuk merawat Agronema yang seperti ini Yang ngerimbun seperti ini Fahri biasanya Nggak buang media yang lama Karena Fahri nggak pakai Sekam bakar Jadi medianya Nggak cepat asam Jadi kalau misalnya nih Yang udah ukuran segini Ini kan Dia udah minta ganti pot Nah media yang lama Tetap Fahri ikutkan Kemudian Fahri pindah Ke pot yang lebih besar Segini misalnya Nah tinggal ditambah lagi aja medianya Di sekitar Pot yang masih kosong Jadi media yang lama Nggak dibuang Kenapa kok nggak dibuang Nanti kalau dibuang Nanti dia Resikonya bisa ngedrop Daunnya bisa rontok dulu Baru nanti Bagus lagi agak lama Biasanya kalau ganti media Itu nggak reporting seluruhnya Tetapi Fahri tambah aja medianya Kemudian tambah juga Tambahin Pupuk kandang Yang sudah fermentasi Atau tambahin Pupuk slow release Dengan ditambah Pupuk slow release ini Akan Menyediakan nutrisi Untuk tanaman yang ribun Seperti ini Karena tanaman yang ribun Itu daunnya banyak Daunnya banyak Itu membutuhkan Banyak unsur hara Sehingga dia Boros nutrisi Nah sobat sekalian Bisa memberikan Pupuk slow release Merknya biasanya Dekastar atau Osmocot Itu bisa diberikan 6 bulan sekali Kalau 6 bulan sekali Kurang cukup Bisa 3 bulan sekali Nah untuk alternatif yang organik Sobat bisa menggunakan Kupuk kandang Sudah fermentasi Ditaruh aja di atasnya sini Di atas-atas Medianya ya Yang kosong-kosong gitu Bisa Ini contoh yang ribun Nah ini tadinya Cuma satu batang Jadi tanaman yang ribun ini Awalnya juga dari Segini sobat sekalian Supaya Daunnya itu bisa Muter sempurna Roset Pastikan cahaya Yang didapatkan itu Dari atas Atau dari tengah ya Kalau dari samping Nanti dia cenderung Menghadapnya ke sana Kalau dari samping kiri Nanti menghadapnya ke kiri Kalau dari kanan Dia menghadap daunnya Ke kanan Gitu jadi kurang bagus Supaya bisa Roset Atau muter Sempurna seperti ini Cahaya yang didapatkan Harus dari atas Jadi Sobat harus Pinter-pinter milih tempat Supaya nanti Daunnya bisa Bulat sempurna Seperti bunga mawar Atau roset Ya namanya Nah ini kan Bulat sempurna semua nih Tapi kalau sobat Cahayanya biasanya Dari samping doang Nanti disini Akan keroa Gini Terus daunnya Menghadap ke sana doang Jadi sobat harus Pinter-pinter milih tempat Atau enggak Diputer-puter Rajin diputer Kalau cahayanya dari sebelah Sobat harus Rajin Memutarnya Misalnya Seminggu dua kali Diputer Diputer dikit 30 derajat Atau 90 derajat Gitu supaya Nanti roset merata Ini pun Yang masih segini Juga udah Roset merata Karena cahayanya dari atas Karena greenhouse Fahri memang Sudah memiliki syarat Untuk Cahaya dari atas Kemudian Bagaimana sih Kalau aku pengen Instan nih Pengen instan Fahri terkasih tipsnya Pengen instan Aku Pengen Hari ini juga Dapet Atau Punya tanaman Aglonema yang ribun Oke Caranya gampang banget nih Sobat tinggal beli Beberapa pot Beberapa pot Aglonema Misalnya 10 pot 10 pot Aglonema Jenis yang sama Terus Sobat Cabutin dari pot lama Dijadiin satu Di pot baru Atau namanya Grouping Jadi Misalnya nih Sobat beli Snow white 10 pot Nah Dijadiin satu Dalam satu pot Itu udah jadi rumpun Itu secara Instannya Ya Secara instannya Sobat Beli Aglonema Yang single Atau satuan 10 biji Terus Dijadiin satu pot Itu Sudah Jadi rumpun Kalau mau Instan ya Tapi kalau untuk Kontes Kalau grouping Seperti itu Akan terkena Diskualifikasi Karena tidak memenuhi syarat Aglonema Rumpun Gak boleh Groupingan Groupingan itu Beberapa tanaman Jadiin satu Tapi kalau yang Untuk kontes Itu adalah Yang tadinya Tanaman satu Menjadi rumpun Itu baru boleh Ikut kontes Tapi kalau grouping Gak boleh Kecuali kalau Gak untuk kontes Hanya untuk tampilan sendiri Bisa lah ya Untuk membuat Tanaman grouping Tapi yang Fahri miliki ini Murni tadinya Dari satu tanaman Yang Menjadi rimbun Nah kalau ditanya Berapa tahun Sampai serimbun ini Fahri gak akan Sebutin berapa tahun Karena nanti Kalau Fahri Katakan berapa tahun Nanti sobat Bayanginya terlalu lama Dan aras-arasan Untuk Membuat Aglonema Yang rimbun Yang pasti Nikmatilah prosesnya Untuk menjadi Rimbun Dari yang single Menjadi rimbun Ada prosesnya Proses yang Kita jalani ini Nanti akan Merasa puas Ketika Aglonema kita Menjadi rimbun Seperti ini Snow White Snow White Glonema Bikroy Atau Lui Nah di Fahri Orchid Ini Aglonnya Terkena hujan Karena memang Ini Aglo-aglo Yang Dia Bandel Bandel Bukan berarti Nakal Atau Biyeng ya Tetapi Bandel itu Dia Adaptif Atau Tidak Tidak Mudah Untuk Busuk Atau Tereserang Penyakit Kemudian Tips yang Terakhir Untuk Menjaga Keutuhan Daun Dari Aglonema Yang Ribun Karena Daunnya Ribun Jadi Kadang Ada Kutu-kutu Daun Yang Dia Bersembunyi Di balik Daun Di sela-sela Daun Kayak gini Nah Kutu putih Ini Kalau kita Telat Untuk Mengetahuinya Terlanjur Terserang Banyak Sobat Bisa Langsung Semprotkan Insektisida Yang Khusus Untuk Kutu Daun Itu Sobat Bisa Dapetin Di Kutu Kepertanian Beli Obat Kutu Daun Untuk Aglonema Ini Jarang Terserang Tungau Yang Paling Menghantui Adalah Kutu Daun Itu Atau Melibag Melibag Kutu Daun Yang Berwarna Putih Nah Kalau Baru Beberapa Daun Yang Terserang Mungkin Hanya Tiga Daun Empat Daun Dan Masih Mudah Untuk Dibersihkan Manual Sobat Bisa Membersihkannya Dengan Kain Basah Atau Kain Yang Dibasahi Kemudian Diberikan Diterjen Atau Sabun Cuci Piring Bisa Untuk Membersihkan Daun Yang Terkena Kutu Tapi Kalau Banyak Yang Terserang Sobat Bisa Menyemprotkan Insektisida Khusus Kutu Daun Itu Aja Untuk Perawatan Agronima Yang Rimun Seperti Ini Jadi Tidak Terlalu Ribet Sebenarnya Kita Hanya Perlu Memberikan Nutrisi Secara Rutin Mengecek Kutu Daun Dan Dikendalikan Apabila Terserang Kutu Daun Baik Manual Ataupun Dengan Insektisida Kemudian Kalau Mau Instan Beli Tanaman Sepuluh Terus Dirimbunin Tapi Kalau Menikmati Prosesnya Seperti Yang Tadi Fahri Sampaikan Dengan Memotong Induk Utamanya Jangan Nge-fan Ke Saya Karena Saya Hanya Manusia Biasa Yang Sobat Pasti Akan Kecewa Kalau Nge-fan Sama Saya Karena Banyak Kekurangannya Jadi Ambil Aja Ilmu Dari Saya Yang Biasa Jangan Nge-fan Saya Supaya Tidak Kecewa Karena Saya Banyak Kurangnya Semoga Video Ini Bermanfaat Semoga Video Ini Bermanfaat Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Yow